Dari sini kami mengenal cinta, cinta dalam keluarga, cinta untuk sesama, cinta untuk negeri tercinta. Dari sini kami mengenal agama sebagai prinsip dalam hidup. Dari sini kami ada, untuk sebuah perubahan, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bermanfaat. Dari sini untuk negeri ku. Ayo, makannya dilapiskan. Jangan sampai ada model yang tersisa. Iya, ibu. Minumnya mana, ibu? Makasih ya, ibu. Sama-sama, pak. Adek, sudah habis? Sudah, ibu. Alhamdulillah ya, atas nikmat Allah untuk kita hari ini. Iya, ibu. Gimana, pak? Masakan, ibu? Jelas enak dong, bu. Mana pernah tuh, ibu, masa enak buat kita? Nasi dan garam pun, bu. Kalau ibu yang buat, rasanya tetap enak. Apa, apa ini? Beneran, bu. Bu, kakak kita minum ya? Iya, kak. Bersin, bu. Ini loh, bu, yang membuat kakak ingin selalu belajar. Semoga kelak nanti kakak bisa menjadi seperti ibu. Bu, kakak harus pintar memasak, pintar ngurus keluarga, sama seperti ibu. Amin. Diminum dulu, bu, airnya. Terima kasih ya, kak. Iya, bu. Bu, kalau aku besar nanti, aku mau jadi presiden. Presiden. Jadi presiden. Perkenalkan, nama saya Abra, saya dari kampung. Tapi, saya siap dan mampu mimpin bangsa Indonesia bersama bapak saya. Kok bersama bapak? Kan, adik bangga sama bapak. Wah, luar biasa. Semoga ya, bu. Semoga kalau besar nanti, si Abra ini benar-benar bisa jadi presiden. Yang berpenting, kita harus menjadi orang yang jujur. Selalu taat kepada agama. Hidup, Abra! Amanah, cerdas, berahlak yang baik, dan tidak pernah mengenal putus asa. Selamat. 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 ibu iya Pak kami berangkat dulu ya Bu sebentar Pak ini lho Pak peka untuk dikebun nanti Iya hati-hati ya Iya bu Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam iya Pak Kakak bantuin eh Agus Halo Pak iya Agus eh Rani gimana hasil panenya banyak Alhamdulillah nih Alhamdulillah oh iya Ran kemarin penawaran yang kita ajukan sama Bu Lurah udah di ACC sama pihak swalayan sehingga para petani di kampung kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk menjual hasil panenya di kota Alhamdulillah berarti kita sudah sepakat ya Nis kalau sekarang kita dan para petani lainnya tinggal hanya mengumpulkan hasil panen kita ke temannya Bu Lurah jadi nantinya dari pihak swalayan sendiri yang akan mengambil hasil panen kita iya ya Ran tapi kita masih punya satu tugas lagi yaitu kemasan tiap-tiap sayur kita harus lebih menarik dan higienis tentunya bapak itu senang banget lihat mahasiswa mahasiswa di kampung kita ini mau peduli dengan kampung halamanya semoga kedepan perekonomian kampung kita ini bisa semakin baik semakin maju dan tentunya desa kita bisa semakin makmur amin wah berarti kita tidak bisa curang lagi tokang curang apa tokang nah coba kita bayangkan sekarang kita tidak bisa nyamper hasil panen yang baik dan yang jelek halah kan kan sudah kan yakin saja rezeki sudah ada yang ngatur iya ya kita harus selalu jujur dalam segala hal apapun kan iya ya Allah itu adil kan sudah yang penting desa kita makmur eh Nis gimana rencana ngaji kita yang kemarin si Dea udah oke yang lain juga tinggal kita minta Ustadz Hisam buat ngajarin kita gimana aku setuju Gus gimana kalau sekarang kita ke rumah Ustadz Hisam boleh Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Ustadz Ustadz Kalian Tumen kesini ada apa jadi begini Pak Ustadz kami berencana mau belajar mengaji betul Pak kami juga ingin belajar mengaji dan kami juga sepakat agar Pak Ustadz menjadi guru ngaji kami iya Pak Ustadz walaupun hari ini yang datang cuma tiga orang insya Allah besok teman-teman kami mau mengaji bareng Pak Ustadz iya kalau saya insya Allah siap nah kalian mau dimulai nanti sore atau besok besok NKay van Seke 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 fahren иш Tunggu sortir Tunggu, 1992 май kenapa kamu mengindah dari kita, Selama ini teman-teman nanyain kamu Setiap kali kita ke rumahmu Orang kamu selalu bilang Kalau kamu gak ada di rumah Tuhan tidak adil Aku iri dengan kalian Kenapa aku cacah Sementara kalian masih bisa bahagia Dan aku sudah tidak bisa seperti dulu lagi Aku malu Sabar naik Aku pun malu untuk berangkat kuliah Aku malu untuk beraktifitas Bahkan aku malu untuk ketemu dengan semuanya Aku tidak siap untuk dibuat Aku tidak siap untuk dibuat Allah itu maha adil Percayalah Kita semua selalu ada untuk kamu Kami mengenal agama Dari sini Untuk negeri Indonesia gemila Bangunlah Bersatu membangun Negeri tercinta Lihat mereka apa Begitu indah Penuh dengan kebersamaan Dan juga kedamaian Negeri kita apa Tiba-tiba yang itu Punya generasi penerus bangsa yang berasa Semuanya Dan berpegang teguk pada agama Kemila Indonesia Kemila Indonesia Kemila Terima kasih telah menonton